Oke kawan-kawan, disini kita membuat tutorial sama bapak ibu saudara tentang akar bajakah ya. Akar bajakah yang kita buat tentang bajakah kalalawit ya. Bajakah kalalawit, kenapa jenisnya banyak ya. Supaya tidak bingung bapak ibu saudara, tonton video ini sampai habis supaya tidak keliru nanti memilih akar bajakah yang benar-benar dijadikan untuk obat ya. Nah di depan kita ini ada akar bajakah ya, ini daunnya ya. Kita memperlihatkan daunnya saja dulu. Ini daun bajakah kalalawit yang rasanya sepat ya, sepat. Dari bawah hijau ya daunnya, ciri-cirinya hijau sampai ke pucuk hijau ya. Jadi jenis ini adalah rasanya sepat ya, bajakahnya sepat. Dari kostur, dari kulitnya hampir-hampir sama dengan yang hambar ya. Hampir-hampir sama. Nih. Hampir-hampir sama ya guys. Jadi supaya tidak keliru memilih akar bajakah nanti mana yang sepat, mana yang hambar, mana yang pahit ya. Jadi disini kita temukan bajakah yang berdaun merah ya. Kita ambil sebentar. Daun berdaun lembar. Eh daun berdaun merah. Nah disana kita ambil. Jadi jenis ini daunnya merah ya. Daunnya merah. Nah kita bisa lihat. Jadi ini yang daun merah ya. Yang pasangan dari daun yang merah yang sebelumnya. Ini kulitnya agak tipis sedikit ya. Dan jenis ini pasangan yang merah yang sebelumnya. Ini tetap berdaun merah ya. Dari bawah merah juga ya. Sampai ke atas merah. Jadi bapak-bapak saudara yang membedakan dari daunnya juga ya. Agak lebar ya. Daunnya agak lebar. Kalau yang ini lebar juga. Ada yang bahkan ada yang kecil. Nanti saya perlihatkan yang kecil. Disini ada tiga jenis yang hidup. Bajakah kalau lawit. Tiga jenis. Nah ini daun. Yang berdaun tiga lembar. Yang berdaun merah ya. Ini. Yang daunnya merah ya bapak-bapak saudara. Ini bunganya ya. Bunganya seperti ini. Ini asal-usulnya dari bajakah ini. Dari Uncariya Gambir ya. Dari Gambir. Jika Gambirnya tidak diambil sama orang. Terdahulu. Sudah puluhan tahun. Jadi lama-kelamaan Gambir ini akan tumbuh merambat. Merambat. Pohon-pohon. Seperti ini. Ini. Ini kalah lawit. Ini ada yang daunnya hijau. Ada yang merah. Disini. Ini saya dekatkan lagi. Ini bajakah. Yang daunnya kecil. Ini. Ini. Daunnya kecil. Ini pahit ini. Ini tementosa ini bapak-bapak saudara. Jadi cicirinya seperti ini. Ada kuku elangnya. Ya. Kuku elangnya. Ini pahit ini. Ini tementosa. Ini bulat ya. Dia bulat. Jika kita potong. Apanya. Kayunya. Bulat. Biasanya berlobang itu. Nah. Ini daunnya kecil nih. Tau-tau kusudara. Nah. Daunnya kecil. Bunganya lebih besar. Kembangnya lebih besar daripada yang tadi ya. Ini bunganya. Daunnya lebih kecil. Ini tidak ada satu pun. Yang warnanya merah. Disini. Hijau semuanya. Jadi. Membedakan akar bajakah ini. Dari daun ya. Dari daun bisa kita lihat. Bapak-bapak saudara. Nah. Disana banyak sekali tementosa. Yang rasanya pahit. Jadi. Saya tidak. Mengambilnya hari ini. Jadi. Banyak pasien saya tidak mau yang rasanya pahit. Tidak. Mau dia. Konsumsi yang rasanya pahit. Karena yang pahit ini bisa menimbulkan. Lonjakan. Tekanan darah kita itu. Menjadi rendah. Jadi orang yang. oleukimia. Yang bermasalah di darah. Tidak diperbolehkan konsumsi. Bajakah kalalawit. Nah ini. Bajakah. Kalalawit yang kita sudah. Ambil. Disini ada dua jenis akar bajakah. Berdaun merah tadi ya. Ini sudah hampir kering ya. Bapak-bapak saudara. Seperti ini bapak-bapak saudara. Jadi di tengah-tengahnya ada kotak-kotak. Ini. Yang. Putih saya ambil. Yang daunnya. Agak kebucuknya. Agak merah ya. Jadi. Dua jenis kita ambil hari ini. Ini yang. Daunnya merah tadi ya. Jadi tidak. Semerah yang sebelumnya ya. Tidak semerah yang sebelumnya kita ambil. Dari video-video sebelumnya. Jadi jenis bajakah kalalawit ini. Kita bergunakan untuk pencampuran. Akar bajakah lima dimensi. Ini syaratnya ya. Jika tidak ada jenis bajakah yang ini. Dia tidak membawa antioksidan. Yang lebih tinggi. Kita memerlukan. Antioksidan lebih tinggi ya. Jadi gabungan lima dimensi. Dijadikan satu. Nanti. Memberikan unsur-unsur. Zat-zat. Fitokomia yang. Sangat banyak. Jadi. Bisa. Melawan radikal bebas dalam tubuh. Seperti kanker dan tumor. Seperti itu Bapak-Ibu Sudara. Jadi dari daunnya. Bapak-Ibu Sudara. Sudah saya perlihatkan ya. Dari kulitnya. Hampir sama ya. Jenis kalalawit ini. Di tengahnya kotak-kotak. Ini daunnya lagi kita ambil. Ini yang. Yang. Merahnya. Tidak semerah yang sebelumnya ya. Di video saya. Nah. Ini termasuk hambar juga bajakannya. Beda yang di sana. Ya. Beda. Ini tidak ada sedikitpun yang warnanya. Merah. Di bagian pucuknya. Bunganya. Banyak di bagian keatasnya bunga. Kalau ini tidak berbunga sekarang. Bagian ini. Hanya itu pemberitahuan Bapak-Ibu Sudara ya. Supaya tidak keliru membeli akar bajakah. Nanti. Hendaklah konsultasi dulu. Mengenal. Jenis-jenis akar bajakah. Jadi. Jenis bajakah ini banyak sekali. Bapak-Ibu Sudara. Sama dengan. Perbandingannya ya. Supaya Bapak-Ibu Sudara mengerti. Seperti pisang ya. Pisang itu banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Ya. Kelapa ya. Kelapa. Ada kelapa kecil. Ada yang merah. Ada yang pendek. Bahkan ada yang besar. Jadi. Jadi. Itu perbandingannya. Jadi kita di sini. Keberadaannya di. Kaki bukit nih. Bukitnya belah sana. Jadi. Bapak-Ibu Sudara. Supaya tidak keliru membeli akar bajakah ya. Hendaklah konsultasi dulu. Supaya tidak keliru membeli akar bajakah. Oke. Inbox saya. Silahkan. Dengan. WK 08 53 75 20 8 9 42. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Supaya. Kedepannya channel saya ini. Sangat. Membantu ya. Bapak-Ibu Sudara. Nantinya bisa. Melihat video. Melihat video saya berikutnya. Tentang akar-akar bajakah. Dan tutorial ya. Bermacam-macam jenis. Akar bajakah. Yang kita tampilkan di video-video saya. Nantinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang akar. Jangan lupa.